Intro Oke nama gue Kemal Jadi gue kesarian itu penerbang Kalau dalam hobi gue ini Gue sebenarnya hobi memang motor ya Tapi ada beberapa modifikasi yang unik yang gue suka gitu Kalau motor gue sebenarnya lebih suka menikmati perjalanan daripada speeding di jalan Specy ini sebenarnya udah ada di tahun 2012 Gue udah punya di tahun 2012 Beberapa bulan kemarin itu gak kesentuh Jadi didiemin aja di rumah gitu Dan ditutupin gitu aja Itu kotor kemudian gak terawat Akhirnya gue berinisiatif Gimana caranya di motor nih jadi cantik gitu Untuk modifikasi specy gue Awalnya gue nyari-nyari Dari Taylo kemudian Yang lain-lain yang temen-temen udah banyak disini Di Indonesia Kemudian gue punya ide Ada sesuatu yang icon dari Honda Ada sesuatu yang icon dari Honda Gue ambil Super Cup Karena memang melegenda gitu Dari sejarahnya dan Lain-lainnya Dan modelnya tentunya Habis itu Gue pilih warna Pilih warna Itu prosesnya sekitar 2 bulan Kemudian gue eksekusi dengan warna yang Kalau orang bilang romantic blue Cockpit gue Sebenernya gue pertahankan untuk standarnya Jadi kehasilian dari specy-nya sendiri Gue gak ngerubah apa-apa Tapi gue tambahin jam Ada jam disitu Untuk lebih cantiknya lagi Karena Jepang itu Kendaraan Jepang itu sendiri Dia clean Kemudian fungsional Dan juga simple Kalau spionnya Pakai Fast pass sprint Kemudian Windshieldnya sendiri Itu dari Geba Bandung Dan Go Custom sendiri Untuk Handle gripnya itu Pakai Ariete Dan Kalau breaknya Masih standart Standartnya specy Dan lampunya juga masih standart Specy Untuk speedometer Gue juga Masih Mempertahankan Punya specy Kehasiliannya Untuk barengnya Gue pake PCX Punya PCX yang original Dari Honda Untuk bagian depan Tadinya gue agak pusing Sama specy Karena Gue juga bingung Ini kepalanya gede Tapi badannya kok kecil Akhirnya Kenapa badannya kecil itu Karena ada Lampu Di Sand di badannya Honda specy Jadi Caranya Yaudah gue tutup Gue tutup Terus Gue pake konsep Tadinya mau pake Lampunya Supercup Yang bulet Di headlamp Tapi kok Keliatan agak maksa Akhirnya gue pindahin ke bawah Ke bawah Dan gue ngeliat Ada Vino Carbu Sene Vino Carbu Dan gue cet Warna Candy Orange Akhirnya gue Cowak bagian depan Dan Gue taro di Kanan kirinya Di bahunya Dan gue juga Pake logo Honda yang lama Yang supercup Warna merah Dan biru Dan kanan kirinya Itu logo yang ikonik Yang sebelumnya Memang gue udah rencanain Dari sebelum motor ini jadi Yaitu Logo Honda 1968 Untuk Untuk bengkel Yang ngerjain Specy Cup gue ini Di JK Motoworks Di daerah Cinere Dan Ya disitu Jadi Gue udah Udah kenal banget Sama Apa Painternya Dan Dia menyarankan Beberapa konsep Dan gue ambil konsep ini Sebenernya Pengerjaannya itu Gue gak mau lagi terlibat Sama Bengkel manapun lagi Dan Dia Biasanya ngecat Ngecat ya Kemudian Akhirnya Yaudah gue blocking aja Pake Dempul Dan juga Cet Udah gitu aja Jadi lebih simple Dan gue suka ada Sedikit garis-garisnya Biar lebih Apa Ada karakternya lah Gitu ya Kalau untuk warnanya Gue konsepnya dari Super Cup Yang lama Untuk gue cari-cari Akhirnya dapet Romantic Blue ini Kemudian untuk Putihnya sendiri Itu karena Bikinan klasik Mau bikin Vintage Jadi gue Taruh Broken White Jadi kalau untuk kaki-kaki sendiri Untuk shock breakernya itu Masih Standarnya Honda Speccy Dan Pengeremannya Juga masih Honda Speccy Jadi gak ada yang gue rubah Tapi gue percantik lagi Tadinya udah agak kotor Jadi gue percantik lagi Dan Ada side markernya Karena Kamanan Kamanan itu penting ya Menurut gue Jadi side marker itu Gue kasih Side marker Di Speccy Cup gue Untuk pelak gue pake Honda Scoopy Ring 12 Dalam pemasangan Gue ganti segitiga Kemudian Kemudian ganti Bosing-bosingnya Untuk Untuk Speednya Biar Agar Agar fungsi Untuk selang rem Gue pake TDR Karena gue Tertarik sama warnanya Yaudah Akhirnya gue Bannya pake Ban standarnya Kaliper Cakram Mungkin ada Nanti Ada Ada perubahan lagi Tapi untuk saat ini Kayaknya cukup dulu Untuk segini Untuk dashboard Gue pake Warna Red Burgundy Karena Untuk body-body Sendiri itu kan Udah warna yang ceria Gue mau ada Yang sedikit Warna yang kontras Kontras tapi Lekat Jadi gue pilih Warna Burgundy Dari mulai Deck Sampai ke Joke Itu repaint Bukan Ori Yang dari Specy Ori Kalo kunci Ori Original dari Specy Kalo bagian Joke sendiri Gue pake konsep Klasik Klasik Vintage Terus kemudian Di belakangnya itu Gue bordir Honda Hondanya Itu dari Declal Royal Enfield Dan kemudian Gue buat jok ini Di Satya Seat Bahannya Napa Napa Leather Karena Gue suka Modelnya itu Timeless Disitu ada Stiker Cara pemakaian Cara perawatan Dan Petunjuk keselamatan Dari Honda Dari Honda Jepang Dan itu Dicustom Sama Gasakun Dari Bandung Jadi gue penggemar Warna biru Penggemar warna biru Dan gue Mau Explore Warna biru yang unik Dari Super Cup Gue dapet warna ini Warna romantic blue Kalau orang bilangnya Tapi beberapa orang Menyebutnya dengan yang lain Dan ada huruf kanji Disitu Itu Honda Tulisan Honda Dari Kanji Jepang Kalau satu warna Biar gak terlalu banyak warna Jadi Gue Blocking semua Untuk warna biru Dan sedikit manisnya Ada di tulisan Hondanya itu Untuk suspensi belakang Gue masih mempertahankan Standarnya Karena memang Empuk Masih empuk Dan masih enak banget Kemungkinan nanti Nextnya Akan diganti Itu Masih ori Ori Specy Dan itu ada Emblem PGMFI Dari Jepang juga Pembeliannya Dari Gasakun juga Untuk footstepnya Gue masih mempertahankan Original dari Specy Kalau untuk CVT Bug CVTnya Warna silver Dan masih Orien Honda Specy Kenapa gak Krum Untuk standar Kiri dan tengahnya Karena gue juga Lagi Lagi Tahap pencarian Pencarian ke toko-toko Belum dapat Sampai saat ini Untuk velg belakang Gue masih sama Pake Scoopy Untuk lampu belakang Gue Gue masih Original Tapi Ada Aksen Candy Orange Di kanan kirinya Biar lebih Terlihat vintage Bola lamanya Juga masih Standar Specy Kalau untuk carpet deck Gue pake Osano Gue beli di Bandung Warnanya Gue sesuaiin dengan deck Merah bergendi Sepak perut belakang Itu Gue ada Sticker kecil Untuk pemanis Disitu ada Tulisan Gasakun Untuk Biar keliatan Lebih Jepang Untuk kenal pot Sendiri Gue maunya Tetap stay low Jadi gue pake Yang standarnya Specy Dan covernya Itu Cover Pendas Scoopy yang lama Cover kipas Gue belum ada perubahan Waktu itu Udah pernah Mau coba Pake Airblade Tapi Kayaknya Terlalu Kinclong Jadi Gue tetep Pake yang aslinya Untuk Mesin Dan CVT Masih standar Specy Cup Dan rollernya Juga masih Standar Specy Cup Kemungkinan Kedepannya Nanti akan Main kiriananya Aja Untuk total modif Gue habis Antara 7 Sampai 8 Gue juga gak tau Pastinya berapa Karena Beberapa barang Gue custom sendiri Dan juga Berapa lamanya Sekitar 2 minggu Ya 2 minggu Paling challengingnya Gue ngebikin Kecocokan Dari Dari Super Cup Ke Specy Cup Itu gimana Gue Mengaplikasikannya Dari Super Cup Ke Specy Cup Itu yang paling challenging Lanting barang Logo Honda 1968 Barang termahal Windshield Modifikasi Versi gue Itu Sesuai karakter Dari orangnya Masing-masing Jadi Itu Kita bisa bilang Taste Atau selera Karena Itu unlimited Jadi menurut gue Sesuai dengan Apa yang lo mau Karakter lo Apa yang lo mau Dan aplikasiin Ke motor lo Itu Akan menjadi Sangat Happy banget Dan Lo akan Dapat kemistri Dari motor lo sendiri Enggak 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 Karena malu Karena motor proper Mungkin mereka Dengan seleranya mereka Gitu Mereka dengan Mungkin speednya Mereka dengan Blink-blinknya Tapi saya mau Ngangkat Specy ini Menjadi Specy yang Aslinya dari Jepang Saya mau ngangkat Budaya Jepangnya juga Disini Untuk Aparel pendukung Gue Suka Gaya yang lebih Santai Gue pilih Helm Yang gak terlalu Tertutup Jadi gue pilih Helm Kayak model Cheap Disitu gue Pakein sticker Specy Cup Dan logo Specy Cup Yang ada Di depannya Dan rompi Ini Rompi Yang gue pake Sekarang Itu Jadi senada Gitu Sama Specy Cup Yang gue pake Buat temen-temen Yang nonton Ini Jadi gak usah Takut Untuk modifikasi Jadiin Motor ini Adalah Sebagai Cerminan Karakter Dan terus Punya ide-ide Yang lebih Out of the box Lagi Biar Modifikasi Modifikasi Dan juga Otomotif Indonesia Terus berkembang Tadinya Ada beberapa Temen-temen Menyarankan Untuk Membulatkan Lampu Specy ini Untuk Lebih keliatan Klasik lagi Lebih vintage lagi Tapi Gue kurang setuju Karena Gue mau Lugunya Wajah Honda Specy ini Tetep ada Di Motor gue Dan Makanya dari itu Gue kawinkan Super Cup Dan Specy Dan Inilah Jadi Specy Cup Untuk temen-temen Yang mau Modifikasi Motornya Jadiin Motor ini Sebagai Karakter Temen-temen Sendiri Jadi Nggak usah Ikutin Tren Apa segala macam Tapi Jadiin Ini adalah Cerminan Dari Karakter Temen-temen Dan Nikmatin Motor itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih